Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Orang asing itu berkata bahwa dia sangat kuat bahkan kekuatannya sudah seperti iblis Tentu saja Akutsu dan anak buahnya meremehkan orang itu ditambah lagi rambutnya yang berwarna pirang seperti janda Dengan tololnya orang itu berdiri dan kepalanya terbentur tiang pegangan kereta Akutsu dan anak buahnya langsung menghajar orang itu namun mereka bertanya-tanya Siapa sebenarnya orang tolol itu? Yasuda yang menganggap orang itu sangat lemah akhirnya pasrah akan nasibnya di tangan Akutsu Kemudian kita beralih ke sekolah Suzura atau biasa dikenal dengan sebutan sekolah paragagam Dimana hal itu didasari oleh siswanya yang sangat nakal dan dianggap pembawa sial oleh masyarakat Tiba-tiba ada yang memanggil Akutsu dan setelah dilihat mereka adalah pentolan Suzura Yang biasa dikenal dengan nama trio Ebisuko yang terdiri dari Kirishima Hiromi, Toshiaki Honjo, dan Sugihara Makoto Hiromi mempertanyakan senior mereka yang sangat kuat yang bernama Hidetou Bando yang akhirnya kembali ke Suzura Setelah masa skornya sudah berakhir Akutsu yang dianggap seperti rubah oleh Hiromi balik mengajak Hiromi yang takut kepada senior Bando Karena bagi Akutsu trio Ebisukalar yang akan dilibas Bando duluan Sementara itu di kantor Suzuran ternyata orang berambut pirang tadi adalah siswa baru Suzuran pindahan dari luar kota dan dia bernama Buya Harumichi Baru masuk sekolah Buya sudah lupa nama pengawasnya memang siswa tidak pintar ya begini Sementara itu, ya sudah ditanyai guru lain kenapa wajahnya babak belur Namun ya sudah menjawab jika dia memberi tahu pelakunya maka dia tidak akan hidup lagi Lalu guru itu kembali bertanya, apa ya sudah berlari dari stasiun ke sekolah dengan penampilan seperti itu Ternyata selain dibuat babak belur Akutsu juga menelanjangi Yasuda Namun Yasuda yang sudah tidak punya semangat hidup menjawab bahwa dia sudah biasa seperti ini Tiba-tiba ada yang memanggil Yasuda dan ternyata Buya juga ada di kantor yang sama Yasuda yang marah karena Buya gagal menyelamatkannya mencoba mengambil bangku dan akan membunuh Buya Namun hal itu dihentikan oleh para guru Setelah itu mereka berdua berbincang dan Yasuda menceritakan penderitaannya Karena sudah babak belur dan dibuat telanjang serta harus lari sampai ke sekolah Namun hal itu lucu bagi Buya Melihat Buya tertawa Yasuda mencoba membunuhnya lagi dengan Batako namun dengan tenang Buya mengembalikan dampak Yasuda Buya kembali salah menyebut nama Yasuda dengan Yasui Selain itu Buya juga mengambil foto Yasuda dengan seorang cewek cantik dan Buya mempertanyakan siapa cewek cantik tersebut Ternyata cewek cantik itu merupakan kakak perempuan Yasuda Melihat Yasuda mempunyai kakak yang cantik tiba-tiba Buya berencana membalaskan dendam Yasuda kepada Akutsu Namun kita semua tahu karena Buya ada maunya Tentu saja Buya menyuruh Yasuda untuk mengingat kebaikannya ini Sementara itu di kelas Buya disuruh Untuk memperkenalkan diri namun dengan wajah konyol Buya malah berkata tidak jelas Tiba-tiba ada siswa lain yang mengejak Buya Karena rambut pirangnya Buya langsung bertanya siapa yang mengejeknya Namun ternyata yang mengejeknya adalah salah satu dari trio Ebisuka yaitu Hiromi Tanpa takut Buya langsung melempar sepatunya dan tepat mengenai jidat Hiromi Semua orang yang tahu kekuatan Hiromi langsung kaget dan ketakutan jika Hiromi dibuat marah Saat jam istirahat Buya tak sengaja melihat Akutsu yang sedang berjalan Dan dia langsung mencoba membalaskan dendam Yasuda namun tentu saja dengan maksud agar dikenalkan ke kakak Yasuda Hiromi yang masih kesal terhadap Buya mencoba membuntutinya dari belakang Sementara itu di toilet Akutsu dan anak buahnya membicarakan trio Ebisuka Jika mereka dihabisi oleh Bando maka Akutsu akan bisa menguasai kelas 2 Saat mereka membicarakan hal itu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sosok yang masuk ke toilet Buya datang dan berniat menghabisi Akutsu serta anak buahnya Saat Akutsu dan anak buahnya kaget dengan kedatangan Buya tiba-tiba Hiromi sudah ada di belakang Buya Dan langsung menghajar Buya Dengan brutal Hiromi terus menghajar Buya habis-habisah Sampai membuat Buya berdarah-darah Akutsu yang tidak tahu apa-apa hanya tertegun melihat pemandangan tersebut Saat Hiromi memalingkan wajahnya sebentar tiba-tiba semua orang kaget Karena Buya membalas pukulan Hiromi dengan satu pukulan yang memalas Satu pukulan Buya membuat Hiromi sangat kesakitan dan kesusahan untuk berdiri Walaupun sudah berdarah-darah Buya Masih terlihat santai lalu Buya mengancam Hiromi Dan mempertanyakan tindakannya karena Buya hanya ada urusan dengan Akutsu Buya memperlakukan Hiromi seperti mainan dan menyuruhnya pergi Hiromi yang tidak terima mencoba menyerang lagi namun dengan mudah Buya menangkap pukulan Hiromel Lalu memberinya pukulan yang membuatnya terlempar sangat jauh dan membuat Akutsu Serta anak buahnya sangat kaget Setelah menghajar Hiromi, Buya memandang Akutsu dan anak buahnya Setelah melihat Buya bisa menghajar Hiromi seperti itu Akutsu dan anak buahnya merasa ketat Akutsu yang ketakutan mencoba membuat sapu menjadi senjata untuk melawan Boya Di luar Hiromi yang mencoba bangkit dengan susah payah tersengang dengan apa yang dia lihat Di hari berikutnya Boya berhasil mengembalikan seragam milik Yasuda yang sudah dirampas Akutsu Dengan bangganya Boya pamar bahwa pukulannya bisa menyelesaikan masalah apapun dan benar dia sekuat iblis Yasuda pun bertanya kenapa Boya melakukan itu untuknya Dan Boya menjawab tentu saja untuk bisa berkencan dengan kakak Yasuda Boya menyuruh Yasuda untuk mengingat kebaikannya dan menjadi pengikutnya Namun Yasuda menjelaskan bahwa disusuran seseorang tidak akan bisa bertahan hanya dengan sedikit menjadi jahat Karena tempat itu adalah sekolah paragagak Boya yang sudah mengetahui hal itu Lalu mengucapkan kalimat ikonik yang nantinya akan dikutip Takiya Genji dalam film Cross Zero dan inilah originalnya Yasuda sempat tercengang dengan kalimat yang diucapkan Boya Namun buyar karena tingkah konyol Boya sendiri yang lagi-lagi salah mengingat nama Yasuda Sementara itu semua orang tercengang karena melihat Akutsu dan anak buahnya Serta Hiromi Kirishima dari trio Ebisuka tergeletak tak berdaya seperti lemper Sontak hal itu langsung menjadi perbincangan banyak orang Honjo yang mengetahui kekalahan Hiromi Langsung mengamu dan sangat marah kepada Boya Karena menurutnya di saat seperti ini Mereka harusnya hanya mengkhawatirkan kembalinya Bando yang akan segera bergabung dengan fraksi lain dari Yamazaki dan Sanda yang jelas akan mengejar mereka Namun disini Hiromi masih syok dan tidak percaya bahwa Boya lebih kuat darinya Sementara itu Akutsu memutuskan mendatangi seniornya kelas 3 dan bermaksud meminta bantuan untuk mengalahkan Boya Ternyata yang didatangi Akutsu adalah Yamazaki Dan dia menyuruh Akutsu untuk segera menyingkirkan Boya sebelum Bando kembali Namun dalam hati Akutsu merasa tidak sanggup Karena dia tahu bahwa Boya sangatlah kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!